Intro Selamat siang peranitizen Namun kita berada salam inspirasi Salam inspirasi bagi kita semua ya Di kepemimpinan dua periode seorang Jokowi Ya hari ini seruan aksi Jokowi presiden gagal Wah nampaknya ya Kalau dulu yang awal kepemimpinan seorang Jokowi 100 hari dekimpinan seorang Jokowi Juga serupa ya BMSI memberikan seruan Untuk mendemo atau melaksanakan demonstrasi Begitu ya di depan istana Mengkritik langkah yang dilakukan oleh seorang Jokowi Dan sekarang ya ada seruan aksi Begitu kan ya Untuk melihat bagaimana kebijakan-kebijakan yang ada Bagi seorang Jokowi Ternyata mereka mengatakan ya salah satunya adalah tidak prora ya Terus kemudian Jokowi dianggap presiden yang gagal dan sebagainya Dan pada akhirnya ini seruan-seruan ini menunjukkan bahwa Masyarakat menginginkan selamatkan Indonesia Ini yang kemudian yang terjadi hari ini Benarkah seorang Jokowi sebagai presiden gagal atau bagaimana? Nah ini yang kita lihat hari ini Bahwa persoalan-persoalan yang kemudian demokrasi Di depan mata sudah jelas bahwa bagaimana seruan yang kemudian 10 tahun kepemimpinan dari seorang Jokowi Nah ini introduksi dari aksi serentak nasional dan daerah Dari aliansi badan eksekutif mahasiswa seluruh Indonesia Nampaknya ini yang akan menjadi catatan bagi seorang Jokowi Karena dengan adanya seperti ini Saya kira ini menunjukkan bahwa Masyarakat sudah benar-benar sudah merasakan Bagaimana kebijakan-kebijakan yang ada bagi seorang Jokowi Nampaknya banyak komentar-komentar yang mengatakan bahwa Salah satunya kenapa Kalau kita benturkan dengan hasil survei kepuasan dari seorang Jokowi kok 80% Dibandingkan dengan apa yang dirasakan oleh masyarakat hari ini Itu yang akan menjadi pembahasan sekarang ini Benarkah seorang Jokowi gagal? Benarkah menjadi presiden mereka gagal? Benarkah kebijakan-kebijakan tidak pro rakyat? Melihat sebuah realitas yang ada Nampaknya seorang Jokowi terlalu sibuk mengurusi anak-anak mereka Untuk bisa berkuasa Bagaimana saat pilpres? Masyarakat sudah tahu di situ Dan sekarang kita lihat saja dengan Adanya Kaisang yang kemudian katanya ingin maju sebagai pilkada Begitu kan ya Baik di Jawa Tengah atau di DKI Ya seorang Jokowi dan istana Mungkin agak membicarakan dan agak sibuk membicarakan soal Kaisang ini Nah apa urgensinya? Kan begitu logikanya Masa masyarakat Indonesia yang ratusan itu kalah dengan keluarga Jokowi Kalau kita bandingkan ya Hitung-hitungan secara itu Begitu kan Tetapi mari kita baca Begitu kan ya Ada yang mengatakan Ngapain demo di istana Wong bapaknya sedang otiwi ke Jayapura? Ya kita lihat saja ya Di demo malah ya pergi ke sana sini Keseringan memang seorang Jokowi Ketika mereka di demo ya Kalau tidak mereka kunjungan Mereka ya seolah-olah menghindar dari demo-demo itu begitu Yang seharusnya bagi kami ya Tidak perlulah menghindar Temui sekali-kali begitu kan mahasiswa itu Ketemui orang-orang yang kemudian melakukan demo itu Itu kan setidaknya kan beres begitu kan Daripada kita sana sini sana sini Dianggap orang yang kemudian Apa namanya Menghindar dan sebagainya Lihat saja Beberapa acara-acara mereka yang sudah Mereka upload begitu kan ya Tapi ya inilah politik yang ada Mari kita baca Nitip ya siapa tahu sudah Sudah ya jengah sama cara-cara lama Ini Wakanda Ini komentar dari netizen begitu kan Ketika seorang Jokowi masuk gorong-gorong ya Banyak yang tertipu di situ Loh kok gagal Bukankah dia udah berhasil sukses dengan IKN Mobil SMK Omnible Sluh Tapera Asuransi kendaraan Ngelantik menteri koruptor Ngelantik menteri pelangak pelongok Pas data negara di-hack Kuasain privat ya Buat kesejahteraan rakyat E-politasi alam Ini komentar dari netizen Makanya saya berpikir bahwa Apa yang kemudian dilakukan oleh seorang Jokowi sekarang ini Sudah banyak dirasakan oleh masyarakat satu sisi Ada keberhasilan Ada kegagalan dan sebagainya Tapi kalau kita berbandingkan Apakah kegagalannya lebih banyak Atau lebih tinggi dibandingkan dengan kesuksesannya Ini yang belum dilihat dari para lembaga survei Lembaga survei hanya melihat bagaimana Responden melihat ya Apa namanya Ada kepuasan di situ Tapi banyak orang yang kemudian Tidak begitu percaya terhadap survei-survei yang ada selama ini Makanya banyak sebuah realitas yang kemudian ada saat ini Menunjukkan bahwa Di kepemimpinan dari seorang Jokowi di situ Begitu kan Tidak begitu Atau bisa dianggap Gagal begitu kan Karena dengan adanya seruan-seruan seperti ini Kan juga merasakan Apa yang kemudian masyarakat terasakan Apakah kebijakan pro terhadap rakyat atau tidak Dan itu yang menjadi Apa namanya Yang menjadi Tolak ukur sekarang ini Begitu kan Ya Dan mahasiswa Berkali-kali mereka Demo Tapi tidak pernah satupun Ya ditemui oleh seorang Jokowi Nampaknya ini gimana Begitu Sangat-sangat-sangat disayangkan Begitu ya Tetapi inilah politik yang ada Tetapi mari kita baca Ya terlebih dahulu Beritanya seperti ini Ya saya kutip dari Apa namanya Dari beberapa media yang ada Begitu menunjukkan bahwa Apa namanya Di Apa namanya Di demo hari ini Begitu kan Ya itu aksi terkait dengan Aksi mahasiswa Begitu BEM ini Ya BMSI gelar aksi Adili Jokowi Aliansi badan eksekutif mahasiswa Seluruh Indonesia BMSI menggelar aksi Unjuk rasa Mengadili 10 tahun Kemimpinan Presiden Jokowi Dodo Yang dinilai Tidak pro rakyat Aksi digelar Senin 22 Juli 2024 Pukul 14 Ya bertempat di Kawasan Istana Negara Jakarta Tepat Ya tepatnya Di Patung Kuda Arjuna Bahkan Aksi digelar Sebagai bentuk protes Terhadap berbagai kebijakan Yang diagap merugikan rakyat Terutama kebijakan-kebijakan Yang dikeluarkan Di akhir masa Kepemimpinan seorang Jokowi Aliansi BEM Ya seluruh Indonesia Menilai Jokowi gagal Sebagai Presiden Aksi bertajuk Selamatkan Indonesia itu Mendorong Perubahan kebijakan Yang lebih berpijak Pada kesejahteraan Masyarakat Aliansi BEM Seluruh Indonesia juga Mengundang seluruh Mahasiswa ilmen pemuda Dan seluruh Lapisan masyarakat Terut serta Dalam aksi Situasi di sekitar Lokasi aksi Diperkirkan ramai Dengan kehadiran Demonstrasi yang ada Nah Inilah yang kemudian Didemo Begitu kan Karena kebijakan-kebijakan Di detik-detik akhir Seolah-olah Ya Tidak pro rakyat Katanya begitu Kabarnya begitu kan Ya inilah politik Yang ada Begitu kan Makanya Saya menganggap bahwa Apa yang kemudian Dilakukan oleh Adik-adik mahasiswa ini Menurut saya primer Di langkah yang baik Dan langkah yang bagus Begitu kan Memperingatkan Bagaimana kebijakan-kebijakan Yang ada Tapi ya inilah politik Nampaknya seorang Jokowi Enggan Begitu kan Untuk Apa namanya Untuk Untuk Ditemui disitu Begitu Padahal Padahal ini kan Rakyatnya sendiri Begitu kan Ya Kenapa mereka tidak bisa Menemui Atau bagaimana Begitu Tapi yang jelas Bagi kami Hal seperti ini Harus benar-benar Ditemui oleh Seorang Jokowi Ya sebagai presiden Bagi kami adalah Sebuah keharusan Disitu dong Begitu kan ya Sebuah keharusan Masa seorang presiden Tidak Sudah lama Menjabat Tapi tidak pernah Ditemui Ini kan Gimana Begitu kan Agak kacau lah Disitu Begitu Saya yakin Dan saya yakin-yakinnya Bahwa apa yang dilakukan oleh Adik-adik mahasiswa ini Yang terbaik bagi masyarakat Dan bangsa Makanya Seorang Jokowi Kenapa kok didemo Ya kabur kesana Kabur kesini Begitu Mungkin itu yang kami sampaikan Ya tonton terus channel Honorary Podcast Rakyat ini Jangan lupa Disubscribe Jangan lupa